Bismillahirrahmanirrahim Untuk lebih jelasnya mari kita dengarkan tausia dari guru kita Habib Novel Ali Dhrus Pada waktu kurang lebih lima menit saya akan mencoba ngayem-ngayem hati yang sumpah Karena banyak manusia itu lemah, mudah dihinggapi rasa suntuk, sumpah, sedih Dan Alhamdulillah kebanyakan itu urusannya mudah, urusan dunia Nah yang sumpah urusan akhirat ini kok jarang ketemu ya Saya kok sholatnya gak jamaah ya Saya kok sedekahnya kurang banyak itu laporan ke saya hampir belum ada Yang ada itu mau beli rumah kok gak, gak punya uang Mau bayar kontrakan kok gak, gak ada Rata-rata sumpahnya karena itu ya Sumpahnya karena itu, urusan dunia Kalau untuk itu solusinya gampang Karena Allah mengatakan Yang ngatur rezeki, yang ngasih rezeki, yang punya segala-galanya udah bilang Asal kamu bertakwa, barang siapa ber, bertakwa pada Allah Apapun masalahmu, Allah yang akan solusikan Dan dia Allah akan memberi kamu rezeki yang surprise Arahnya gak pernah bisa kamu ketahui, gak pernah bisa kamu du Duga, tiba-tiba ada, tiba-tiba ada Disebutkan Indah mawasala Musa alaihissalam ila Madian Ketika Nabi Musa alaihissalam sampai di kota Madian Setelah melakukan perjalanan yang sangat melelahkan Tanpa teman, ya tanpa teman dikejar-kejar oleh Fir'aun Sebagai tersangka pelaku pembunuhan yang beliau tidak pernah melakukan Istirahat di bawah pohon Istirahat di bawah pohon Saat itu Nabi Musa gak punya rumah Gak punya pekerjaan Gak punya istri Dalam kondisi yang seperti itu Rumah gak punya, pekerjaan gak punya Bukan males, memang lagi gak punya pekerjaan Istri gak punya Tidak pernah berhenti berbuat baik Lapernya luar biasa Lihat wanita butuh pertolongan, ditolong Sonah, makrufan Berbuat baik Dalam kondisi yang nelah itu Selesai berbuat baik Rafa'ayadihi ila samai wakal Nabi Musa angkat tangan ke langit Ini adabnya doa diantaranya Angkat tangan Menengadahkan dua telapak tangan Dan berkata Rabbi ini lima anzalta ilaya min khairim fakir Duhai Allah Tuhanku Sesungguhnya aku sangat fakir Membutuhkan kebaikan Yang kamu turunkan kepadaku Ini doanya Jadi yang gak punya istri Pengen punya istri Yang gak punya pasangan Pengen punya pasangan Yang gak punya pekerjaan Pengen punya pekerjaan Yang gak punya rumah Pengen punya rumah Nomor satu Berbuat kebaikan Kemudian Perbanyak baca doa Ini sambil menengadahkan Dua telapak tangan Saya ijazahkan Gak usah bingung Ijazahnya Saya ijazahkan Hasilnya Matahari itu belum terbenam Belum tenggelam mataharinya Langsung disamperin perempuan yang ditolongnya Dibilang diundang ayahnya Setelah itu oleh ayahnya Nabi Suaib Nabi Suaib Menurut berbagai riwayat Walaupun ada perbedaan pendapat ulama Oleh Nabi Suaib Dikasih tempat tinggal Suruh tinggal di rumahnya Dikasih pekerjaan Kemudian dinikahkan Dengan bu Putrinya yang Wayu Solihah Cantik jelita dan Solihah Lengkap Berkat apa? Berbuat baik Dan angkat Tangan doa Setelah itu ya kerja Mau ada pekerjaan ya beker Bekerja bukan Pemalas Nah ini kalau kita Mau tadi ini Ada yang belum punya istri? Ada kan ya Banyak ini kelihatannya Beb belum waktunya Waktu gak ada yang tahu Yang penting doa dulu Ya waktu gak ada yang tahu Yang penting doa Doa dulu Belum punya pekerjaan Masih belajar Beb Yang namanya kerja itu Gak nunggu selesai Belah Belajar Cari rezeki pun Nabi Suaib Dari masih kanak-kanak Udah menggembalakan Kambing Kepada beliau Turun wahyu Kepada beliau Turun wahyu Jadi jangan Jadikan alasan Masih bela Belajar Pokoknya sambil Kita itu belajar Kita beker Bekerja Baca doa tadi Demikianlah penjelasan Dari guru kita Habibana Novel Al-Dirus Semoga bermanfaat Dan menambah ilmu Untuk kita semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton